assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel rian apriana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya yuk bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon A yang ada di bawah ini klik edit ketik namanya klik OK kalian ganti fontnya klik font my font klik fontnya ini klik OK pilih stroke aktifkan enablenya stroke widthnya 15 klik centang kalian atur ukuran dan posisinya pilih tekstur masukin teksturnya klik centang pilih inner shadow aktifkan enablenya pilih warna biru yang ini blue radiusnya 0 offset x-nya min 4 offset y-nya min 4 klik centang kalian copy pilih edit ketik namanya klik OK pilih tekstur ganti teksturnya klik centang pilih inner shadow pilih warna abu-abu klik centang kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih inner shadow matikan enablenya klik centang matikan enablenya klik centang pilih stroke pilih warna putih stroke widthnya 2 klik centang kalian atur posisinya klik text yang solo ini kalian copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih inner shadow matikan enablenya klik centang pilih stroke pilih warnanya yang ini stroke widthnya 2 klik centang kalian atur posisinya pilih persegi 6 yang ada di bawah pilih shapes pilih warna hitam klik centang pilih to back klik layar kalian kunci terlebih dahulu textnya klik layar lagi kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy pilih to back klik layar klik icon yang ada di bawah yang ini kalian centang semua klik icon yang ada di bawah yang ini kalian centang pilih ini kalian gabungin klik ok klik layar lagi atur posisinya kalian copy pilih to back atur posisinya pilih stroke aktifkan enablenya pilih warna biru stroke widthnya 3 klik centang kalian copy pilih to back atur posisinya pilih stroke pilih warna hitam stroke widthnya 6 klik centang klik layar kalian kunci terlebih dahulu logonya klik layar lagi pilih shapes pilih warna hitam klik centang pilih to back kalian atur ukuran bentuk dan posisinya pilih perspektif aktifkan enablenya kalian tarik ya kayak gini biar lancip klik centang kalian copy pilih color aktifkan enablenya pilih warna biru klik centang klik layar kita pindahin ke kolom nomor dua klik layar lagi kalian atur posisinya pilih import masukin mentahan garisnya klik centang pilih color aktifkan enablenya pilih warna kita ongo yang ini klik centang kalian atur ukuran dan posisinya klik layar kalian kunci mentahan garisnya sama shapesnya klik layar lagi pilih import masukin mentahan garisnya klik centang klik layar pindahin ke kolom nomor dua klik layar lagi kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy klik layar pindahin ke kolom nomor tiga klik layar lagi kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy pilih to back ok kalian atur lagi ukuran dan posisinya klik layar Leần klik layar klik ikon yang dibawah yang ini kalian centang semua kulik ikon yang dibawah yang ini kalian gabungin klik ok klik layar lagi kalian atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang di bawah ini pilih color ganti backgroundnya jadi warna hitam klik centang kalau sudah selesai kalian save klik iconnya di atas pilih save the gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh